Kita lanjutkan perbincangannya di Sapa Indonesia malam ini masih terkait dengan koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan dan terus bertemu untuk mematangkan koalisi. Dan kita juga masih akan berbincang dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Kita akan sapa juga politisi PD Perjuangan Dedy Sitorus, Wasikjen Partai Nasdem Hermawit Naslim dan jurubicara PKS Mholit. Bapak-bapak sudah kembali lagi bersama kami ya, Pak Hermawit saya lanjutkan lagi. Jadi pernyataan Anda tadi bahwa sudah 28% lebih PT untuk kemudian mengusung Anies Baswedan artinya memastikan Nasdem tidak akan putar balik, tetap konsisten mendukung Anies? Bukan cuma Nasdem, PKS dan Demokrat juga tidak akan putar balik. Jadi kita sudah teguh pada pendirian dan silaturahmi-silaturahmi yang kita lakukan itu terlalu sempit kalau diterjemahkan sebagai koalisi. Minggu lalu kami kesekretarian bersama PKB dan Gerindra, karena PKB dan Gerindra adalah sekutu kami di Mahkamah Konstitusi dalam rangka memperjuangkan agar pelaksanaan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Di Golkar juga itu kami melakukan kunjungan balasan setelah tahun lalu Pak Erlangga dan kawan-kawan mengunjungi Nasdem Tower. Jadi kita semua sepakat baik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, kita sama-sama sebagai anak bangsa terus membangun silaturahmi. Perbedaan-perbedaan dalam pencalonan itu bagian dari dinamika kebangsaan. Hari ini kita bertanding setelah pemilu kita semua bersanding sebagai anak bangsa dan itu yang harus diperbanyak. Tapi kemarin di Golkar Pak Paloh sempat menyatakan, Pak Surya, Pak Hermawi, sempat menyatakan tidak tertutup kemungkinan gabung KIB. Itu maksudnya apa? Bercandaan saja? Oh iya, atas pertanyaan wartawan, apakah Nasdem mungkin bergabung dengan KIB? Pak Surya menjawab lengkapnya begini. Tidak tertutup kemungkinan Nasdem bergabung ke KIB, seperti juga tidak tertutup kemungkinan KIB bergabung bersama Nasdem. Jadi kemarinnya jangan dipotong ya. Jadi ini kan politik kebangsaan ini terus berdinamika, tetapi tiga ini sudah nyatu. Tiga ini sudah komitmen ya? Bukan cuma komitmen, ini hati sudah bertemu. Bisa dicek sama Pak Kolit. Oke, ini saya cek sama Pak Kolit. Sudah yakin betul Pak Hermawi ini bahwa tiga partai politik ini akan tetap ongoing sampai Pilpres 2024 untuk mengusung Anies Baswedan. Tapi kenapa PKS belum juga deklarasi sampai sekarang Pak Kolit? Ya, kami ini bertiga ini sudah sama-sama saling jatuh cinta lah intinya lah. Tapi jatuh cinta saja tidak pakai komitmen, tidak ada deklarasinya, percuma. Panitia, panitia pernikahannya sudah dibentuk gitu ya. Gak nanti kapan undangannya disebar, kan begitu. Ya, jadi insya Allah masalah deklarasi itu hal yang masalah teknis, taktis. Itu tergantung timing dan momentum. Ya, kita kan juga ingin ngintip-ngintip juga nih. Karena nih saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain gitu ya. Pak Deddy Sitorus dan kawan-kawan ya. Jadi, saya pikir apa yang sudah berjalan, PKS, Nasden, Demokrat, itu sudah mempunyai common platform, ya. Sudah memiliki titik temu, masalah deklarasi dan sebagainya itu mengikuti mekanisme internal partai masing-masing. Seperti PKS kemarin, secara substantif, sikap PKS terkait Capres, itu sudah disampaikan atas arahan dari Ketua Majelis Syuruh, dan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Majelis Syuruh. Pak Holid, ini kan informasinya sebelumnya kan sempat tarik-menarik nih, soal hitung-hitungan siapa posisi Capres di antara PKS dan juga Demokrat, dan juga Nasden, di antara tiga parpol ini. Tapi kemudian ketika PKS buru-buru deklarasi, apa yang terjadi sebetulnya? Ya, masalah bakal calon wakil presiden itu kan, masing-masing partai, baik PKS maupun Demokrat, sudah menyampaikan pandangannya, pemikirannya, dan hitung-hitungannya, kalkulasinya, dan sebagainya. Itu pembahasan sudah cukup lama, intensif, cukup mendalam. Sekarang kita ingin one step ahead, ingin maju ke depan, ada progres. Sehingga, oke lah, baik PKS, Demokrat, dan Nasdem, sama-sama kita ingin berpikir lebih maju ke depan, sehingga masalah tersebut akan diberikan kepada bakal calon presiden untuk menentukan pilihannya. Tentu mempertimbangkan masukan-masukan yang sudah kita sampaikan. Saya pikir kita sudah berpikirnya lebih jauh ke depan di sekarang ini. Jadi kalau kita hanya terus berkutat terkait pembahasan bakal calon wakil presiden dan sebagainya, itu kita tidak akan mengalami progres. Alhamdulillah, dengan semangat kebersamaan dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kami bisa membangun titik temu di situ. Ada kebersamaan untuk sama-sama memenangkan hati masyarakat dengan platform perubahan tersebut. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, kalau tadi Bang Holid sempat mengatakan PKS, Demokrat, Nasdem sudah saling jatuh cinta, sudah tinggal menikah, tinggal sebar undangan saja, artinya sudah tinggal deklarasi bersama. PDIP apa kabarnya nih soal Pilpres? Ya, kalau soal mereka sudah jatuh cinta atau jatuh hati, ya urusan mereka ya. Memang itu tugas konstitusionalnya. Mencari pemimpin yang akan diajukan untuk memimpin Indonesia menurut versi kawan-kawan itu. Dan itu saya kira demokratis saja. Kalau ditanya PDI Perjuangan, saya kira kita masih tetap percaya bahwa negara ini harus dibangun secara gotong royoh. Dan titik temunya bukan soal-soal teknis, tetapi soal-soal ideologis, soal-soal filosofis, dan soal-soal yang bersifat visioner. Sehingga kalau debatnya ada di sana, diskusinya ada di sana, siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya. Presidennya adalah hal yang sangat tidak determinan. Kita sepakati dulu mimpi kita bersama, Indonesia kayak apa sih yang kita harapkan. Lalu dengan begitu kita akan kemudian mudah mencari turunannya untuk mencapai cita-cita Indonesia bersama yang seperti itu. Siapakah yang cocok kita anggap mampu untuk menjalankannya, kan kira-kira seperti itu. Jadi kita masih tetap menunggu momentum yang paling pas, karena ini kan baru melewati awal tahun, Januari. Dan terbukti kan dengan kita kemarin kekeh bahwa kita ingin pemerintahan solid, pemerintahan efektif, kan sampai sekarang kita tidak melihat hal-hal yang sangat fundamental yang mengganggu ekonomi kita, mengganggu konsentrasi pemerintah, dan seterusnya. Nah kami tentu nanti pada saatnya secara resmi gitu ya, secara formal akan berbicara dengan teman-teman yang bisa kita ajak mengisi wadah itu, wadah pemikiran bersama itu, di mana siapapun calon presidennya akan menjadi alat bersama, pelayan bersama untuk menjadi simpul pergerakan kebangsaan, menuju cita-cita bersama. Saya kira itulah yang akan terjadi, jadi sabar aja, PDI Perjuangan tetap berprinsip bahwa negara ini harus dibangun secara gotong royong, jadi bukan karena PDI Perjuangan secara teknis sudah memenuhi syarat konstitusi, mengajukan calon sendiri, sehingga tidak perlu, apa namanya, rempong-rempong urusan koalisi, enggak. Karena kita percaya suasana kebatinan itu masing-masing sudah punya, tetapi kan tentu masing-masing perlu memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Dan oleh karena itu, kita menganggap sah dan demokratis saja kawan-kawan Nasdem dan koalisinya, lalu Golkar dengan koalisinya, Gerindra dengan koalisinya, membuat peta jalannya sendiri, itu sah-sah saja, dan harus dihargai kalau menurut saya. Bang Dedy, kalau melihat statement dari pemerintah yang meminta partai koalisi untuk menjaga kondusivitas politik di masa-masa pemilu, ini maksudnya untuk ke satu parpol tertentu, atau memang untuk ke seluruh partai politik, koalisi pemerintah? Ya, kan itu hal normatif yang secara konstitusional memang harus disampaikan Presiden. Tidak maksudnya untuk mention ke Nasdem? Tidaklah. Masa serendah itu Presiden, jangan gitu dong. Ya, saya kira Presiden harus menyampaikan itu, karena apa, negara kita ini kan penuh dengan kasak kusuk, penuh dengan interpretasi-interpretasi semaunya dewe. Memang Presiden harus menyatakan kita sebagai kontestan pemilu, dalam hal ini partai politik, tentu harus menjaga kondusivitas. Karena yang bisa membuat negara ini kacau balu kan partai politik, karena mereka lah yang bertarung di arena kontestasi gitu loh. Jadi saya kira apa yang disampaikan Presiden sangat elementer gitu. Oke, saya ke Pak Hermawi. Pak Hermawi, setelah sekarang terkesan ngebut pertemuan, demi pertemuan terjadi antara Nasdem, PKS, dan juga Demokrat, sudahkah kemudian ketemu siapa yang akan jadi cawapres dari Anies Baswedan? Jadi saya setuju seperti yang ditangkatkan Pak Deddy tadi, tentang orang itu kan tidak penting. Yang penting ada kesamaan visi kami melihat Indonesia ke depan, sudah ada nakoda yang kami yakini bisa mengantar Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Nah urusan cawapres ini, urusan cawapres pasti dalam waktu yang sangat segera bisa ditentukan. Itu hal teknis sama seperti tadi Anda bertanya tentang deklarasi. Deklarasi juga teknis. Dan undang-undang tidak mengatur harus ada deklarasi. Deklarasi akan kita lakukan, tapi bukan itu yang jadi perhatian kita sekarang. Kita sedang mendalami, kita sedang memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana pemilu ini bermartabat. Bagaimana pemilu ini tidak ada intervensi-intervensi. Bagaimana rakyat dengan penuh kerelaan dan kegembiraan masuk ruang TPS memilih sendiri tanpa tekanan apapun. Itu yang akan jadi perhatian kita. Oleh karena itu, salah satu aspek yang akan kami perkuat adalah kami akan melatih saksi kami dalam jumlah yang sangat banyak dengan sistem yang sangat canggih untuk menjaga wibawa pemilu sebagai forum gedol terayat. Saya kira begitu. Oke, terima kasih politisi PD Perjuangan Deni Sitorus. Terima kasih juga Mas Ekjen Partai Nasdem Hermawit Taslim serta jurubicara PKS M-Holid telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.